Jago Kelana Jilid 16 Belum sempat Tai Kiem, Tai Gin menjawab Kiem Lan Hoa telah berdiri di hadapannya. Bagaimana keadaanmu tegur perempuan tersebut? Aku-aku baik sekali kalian titik silahkan kalian berlalu seandainya kami berlalu, coba pikir apakah kau bisa hidup sampai besok pagi. Tong Hong Pek menghembuskan napas panjang, ia sadar bisakah hidup sampai besok pagi masih merupakan suatu tanda tanya besar baginya, tetapi ia tak sudi menerima kebaikan orang, segera jawabnya ketus. Bisa hidup atau tidak, tiada sangkut lautnya dengan kalian. Mula Kiem Lan Hoa rada tertegun, agaknya jawaban ini berada di luar dugaannya, tetapi dengan cepat ia telah tersenyum kembali. Baiklah, itu memang urusanmu sendiri aku tidak akan turut campur, tetapi aku pun ingin bertanya kepadamu, mengapa kau bantu aku melepaskan diri dari cengkeraman Tong Hong Pacu? Tong Hong mendongak dan tertawa terbahak hanya sebentar ia tertawa sebab napasnya segera terengah, setelah baru tenang ia menjawab. Kau sudah salah menduga, tadi, aku, aku tiada maksud untuk menolong dirimu lolos dari cengkeramannya aku hanya tidak senang karena ia mempergunakan kedua orang nona itu untuk membokong dirimu, maka, maka aku lantas turun tangan. Oh, kiranya begitu, ia merandek, setelah berhenti sesaat ujarnya kembali. Baik, kalau begitu Tai Kiem serta Tai Gien telah menerima budi kebaikanmu, akan ku tinggalkan mereka berdua untuk merawat dirimu. Aku tidak membutuhkan sesuatu apapun terhadap mereka berdua. Tampik si anak muda itu seraya menggeleng, silahkan kalian berlalu dari sini. Eiii, bagaimana sih kau ini sungguh membosankan tanda tanya seru Kiem Lan Hoa dengan wajah keren. Kau hanya mengizinkan dirimu berbuat sesuatu untuk orang lain, tetapi tidak sudi menerima kebaikan orang lain yang pernah kau tolong? Tong Hong Pacu membungkam, teguran ini membuat si anak muda itu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. HMM kembali Kiem Lan Hoa mendengus Tai Kiem, Tai Gien, kalian berdua lepaskan dirinya dan ikut aku, ada urusan hendak ku pesankan kepada kalian berdua. Tai Kiem, Tai Gien mengiakan, mereka sama lepas tangan dan berlalu. Kedua orang gadis bodoh ini sama sekali tak tahu kalau Tong Hong Pacu sedang terluka, mendengar perkataan memerintahkan mereka lepas tangan, maka tanpa mendudukan dahulu si anak muda itu, cekalannya lantas dilepaskan. Setelah kedua orang itu lepas tangan, Tong Hong Pacu pun tak bisa berdiri tegak badannya segera miring dan roboh ke atas tanah. Menyaksikan si anak muda itu jatuh terjengkang, Tai Kiem serta Tai Gien jadi tertegun, mereka lantas berteriak. Eh eh eh, kenapa sih kau tak mau berdiri tegak? Bantingan ini hampir saja membuat Tong Hong Pacu jatuh tidak sadarkan diri, mana ia punya kekuatan untuk berbicara lagi? Sementara itu dengan alis berkerut Kiem Lan Hoa telah menggapai ke arah mereka berdua. Jangan urusi dirinya lagi, mau jatuh atau tidak itu bukan urusan kalian, ayo cepat kemari. Tai Kiem serta Tai Gien mengiakan, sambil berjalan kerap kali mereka berpaling melirik sekejap ke arah Tong Hong Pacu, wajah mereka penuh diliputi rasa kaget dan tercengang, agaknya kedua orang gadis itu merasa heran apa sebabnya Tong Hong Pacu tak dapat berdiri tegak. Dengan sekuat tenaga Tong Hong Pacu berusaha merangkak bangun, ia melihat Tai Kiem serta Tai Gien mengikuti Kiem Lan Hoa bergerak maju sehingga 35 tombak ke depan dan berhenti di belakang batu besar, di sana secara lapat terdengar pembicaraan mereka bertiga, apa yang sedang dipercakapkan tak seorang pun yang tahu, sebab Tong Hong Pacu merasa badannya sangat lemah sehingga akhirnya ia roboh terlentang. Ia sadar Kiem Lan Hoa adalah sami mawon dengan Tong Hong Pacu, mereka adalah iblis berhati keji, setelah terjatuh di tangannya sulit untuk diramalkan apa yang bakal terjadi. Si anak muda itu menghela napas panjang, pejamkan matu dan menanti dengan hati kebat-kebit. Lewat beberapa saat kemudian tiba terdengar suara langkah manusia bergerak mendekatinya sewaktu ia buka matu dan berpaling maka tampaklah Tai Kiem serta Tai Gien sedang bergerak mendekati mereka, setibanya di hadapan si anak muda itu mereka berdua jatuhkan diri Tong Hong Pacu. Hehehe apa titik apa yang sedang kalian lakukan, tadi majikan berkata bahwa kau sudah menolong dia. Sedang kau tak mau menerima balas budinya, sedang jiwa. Kami pun ditolong olehnya, kau menolong dia berarti-berarti. Berbicara sampai di situ, kedua orang gadis jelek itu garu kepala dan saling bertukar pandangan, agaknya merasa sudah melupakan kata-kata yang diajarkan Kiem Lan Hoa barusan. Tong Hong Pacu yang menyaksikan kejadian ini hatinya jadi mendongkol bercampur geli, teriaknya segera. Ayo cepat pergi, ayo cepat pergi buat apa sih kalian bikin onar belaka di sini? Pengusiran ini bukannya membuat mereka pergi, justru malahan mengingatkan ucapan majikannya buru sambungnya. Karena kau telah menolong kami, mulai sejak ini hari kau adalah majikan kami. Apa yang kau perintahkan kepada kami, pasti akan kami lakukan tanpa membantah. Tong Hong Pacu dibikin menangis tak bisa meringis pun sungkan, mana ia sudah jadi majikan dari Tai Kiem, Tai Gien dua orang gadis jelek itu sebenarnya ia hendak berkata, aku perintahkan kalian tinggalkan tempat ini. Namun segera teringat olehnya seumpama ia berkata begitu, bukankah berarti ia sudah mengakui sebagai majikan mereka oleh karena itu buru serunya, aku bukan majikan kalian, cepatlah kalian pergi aku sama sekali bukan majikan kalian. Sambil berkata ia angkat kepala memandang ke arah Kiem Lan Hoa, maksudnya hendak memberi tanda kepada dua orang gadis jelek itu, siapanya nah ia lantas dibikin tertegun, ternyata pada saat itu Kiem Lan Hoa sedang melayang ke depan dengan kecepatan laksana kilat dalam sekejap metel, telah lenyap tak berbekas. Sedang Tai Kiem serta Tai Gien yang mendengar Tong Hong Pek jadi majikan mereka segera menangis terseduh sambil menangis mereka anggukan kepalanya berulang kali. Tong Hong Pek pejam maktanya tidak menggubris kedua orang itu tetapi suara tangisan mereka berdua makin lama. Semakin sedih, beberapa saat kemudian terdengar salah satu di antaranya berseru. Kita sudah tak punya majikan, lebih baik mati saja, ucapanmu sedikit pun tidak salah jawab orang kedua. Sambil menangis makin menjadi. Ucapan ini sangat mengejutkan Tong Hong Pek, sebab ia tahu kalau ucapan ini diutarakan orang lain, mungkin ia tak usah percaya, tetapi lain halnya dengan kedua orang bodoh ini. Buru ia buka matu dan menyapu kedua orang itu, sementara itu dari balik bajunya Tai Kiem serta Tai Gien sedang mencabut keluar sebilah senjata yang aneh sekali bentuknya, ujar salah satu di antaranya. Bunuhlah diriku lebih dulu. Mana boleh begitu, sahut orang kedua, setelah ku bunuh dirimu, lalu siapa yang akan membunuh aku? Kau bisa mencari sebuah tebing yang terjal dan meloncat ke dalam jurang. Kalau begitu bukankah kita berdua akan mati berpisah, kita tak dapat selalu bersama kata orang kedua sambil menangis makin sedih. Isak tangis segera meledak dengan ramainya membuat burung pada terkejut dan bumi pada bergetar, beberapa saat kemudian mereka berdua baru berkata kembali. Kalau begitu kita berangkat bersama cari tebing yang terjal dan meloncat ke dalam jurang bersama. Sambil berkata mereka bangun berdiri. Pada waktu itu sambil menangis mereka menyeka ingus yang meleleh keluar dari lubang hidung ditambah dengan mulutnya yang melek membuat wajah kedua orang itu semakin jelek. Tetapi Tong Hongpek, sadar jiwa mereka berdua masih bersih dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh kelicikan manusia, melihat kedua orang itu bangun berdiri buru serunya. Kalian hendak pergi kemana? Kami hendak mencari suatu tempat yang bisa mendatangkan kematian bersama, jawab Tai Kiem serta Tai Gien bersama. Bukankah kalian sedang membohongi diriku? Tai Kiem serta Tai Gien berdiri melenggong meskipun isak tangisnya masih terdengar namun sepasang meds mereka terbelalak besar menatap Tong Hongpek tajam, jelas mereka tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh si anak muda itu. Melihat sikap kedua orang ini, Tong Hongpek jadi malu sendiri jelas kedua orang gadis jelek itu belum mengerti apa yang disebut berbohong sebaliknya ia sudah menuduh mereka yang bukan. Oh weh, aku tidak berkata apa, kalian tak usah pergi cari mati lagi, buru serunya. Seketika itu juga mereka berdua tertawa girang, kalau begitu kau adalah majikan kami serunya. Hunjuk hormat buat majikan. Seriaya berseru mereka jatuhkan diri berlutut kembali ke atas tanah dan menjalankan penghormatan besar. Dalam keadaan seperti ini Tong Hongpek ingin menangis tak bisa tertawa pun sungkan, ia cuma bisa berkata. Sudah, sudahlah, jangan anggukan kepala lagi, ayo bangun, ayo bangun. Dengan ujung bajunya mereka berdua menyeka wajah yang penuh air mata, setelah itu serunya hampir berbareng. Majikan, kami pasti akan baik melayani dirimu, mari telanlah dahulu benda ini, kau segera akan bisa meloncat bangun. Salah satu di antaranya ambil keluar sebuah kotak kemala dan membuka penutupnya, dari dalam kotak tadi segera muncul semacam makhluk aneh yang bergerakian kemari, sebelum ia sempat melihat jelas benda apakah itu, tahu benda tersebut telah didorong ke hadapannya. Cepat telanlah benda ini, kau pasti akan sembuh kembali. Tong Hongpek sama sekali tak tahu benda apakah itu, sewaktu makhluk tadi didekatkan padanya ia mencium bau aneh yang sangat memuakan. Si anak muda itu tidak kuat mencium bauan tersebut, buru ia berpaling ke samping tetapi taikiem tidak banyak bicara ia segera tangkap makhluk aneh itu dan dijejalkan ke dalam mulut Tong Hongpek. Dengan sekuat tenaga Tong Hongpek berpaling tetapi taikiem yang ada di sisinya segera menekan kepala si anak muda itu sekuat tenaga. Pada dasarnya Tong Hongpek memang lagi lemas tiada bertenaga, setelah ditekan taikiem dengan segenap tenaga ia jadi tak berkutik, hampir saja jatuh tidak sadarkan diri. Tanpa sadar mulut nfa terbuka lebar, tiba ia merasakan ada segulung api dijejalkan ke dalam mulutnya membuat seluruh tenggorokan terasa seperti dibakar. Ia kaget dan menjerit keras, apalacur justru karena ia berteriak, gumpalan api yang sangat panas itu segera menerobos ke dalam tenggorokannya masuk ke dalam perut lewat dada langsung menuju ke pusar. Seketika itu juga Tong Hongpek merasakan gumpalan api itu meluncur dari pusar naik ke atas badan, perasaan aneh muncul tiba ia berusaha meronta dan meloncat bangun, mulutnya terengah. Tiba terdengar taikiem serta taikiem bertepuk tangan dengan gembiranya. Sungguh menakjubkan, sungguh hebat, teriak mereka, coba lihat, begitu ditelan, majikan kontan bangun berdiri. Tanda seru. Tong Hongpek merasakan bukan saja seluruh badannya terbakar bahkan urat nadi serta jalan darahnya ikut terasa seperti dibakar, tak tertahan teriaknya. Ben, benda apakah itu? Majikan kenapa kau teriak kedua orang gadis jelek itu dengan hati terperanjat, kiranya dia menemukan wajah Tong Hongpek merah berapi sehingga kelihatan amat mengerikan. Benda apakah yang telah kalian berikan kepada ku teriak si anak muda itu? Kami sendiri pun tidak tahu, benda itu diserahkan majikan kepada kami dan suruh kami dalam keadaan bagaimanapun harus memaksa majikan untuk menelannya, kata majikan setelah majikan menelan benda itu niscaya segera akan meloncat bangun. Kata majikan yang diucapkan kedua orang itu pasti akan membingungkan orang yang tak tahu. Namun, Tong Hongpek tahu yang dimaksudkan majikan pertama kali adalah Kiem Lan Hoa sedang majikan berikutnya adalah dia sendiri. Hawa panas yang berkobar dalam tubuhnya, makin lama semakin menebal seakan setiap saat tubuhnya dapat meledak. Ia tak dapat menahan diri akhirnya pemuda ini berteriak keras, entah dari mana datangnya tenaga, seluruh tubuhnya tahu sudah meloncat ke atas. Loncatan ini mencapai ketinggian 3, 5 tombak lebih, begitu tinggi ia meloncat hampir saja membuat ia sendiri pun jadi terperarjat dalam hati dia merasa tercengang, sebelum kejadian ia lemah tak bertenaga, siapa sangka pada saat ini tenaganya begitu besar. Ketika tubuhnya meloncat ke bawah, hawa murni dalam tubuhnya bergolak keras memaksa badannya tak bisa berdiri tenang sepasang tangannya berkelebat mencari ke sana kemari, beruntun ia melancarkan 4 buah serangan sekaligus. Setelah itu dengan sekuat tenaga ia lari ke depan, semakin cepat ia berlari pergolakan hawa murni dalam tubuhnya makin tenang dan badannya terasa semakin nyaman. Tak kuasa lagi makin lari ia semakin cepat sehingga suatu ketika sama sekali tak dapat menguasai diri. Sementara itu Tai Kiem serta Tai Gien yang ada di belakangnya berteriak keras memanggil namanya, ketika ia berpaling ke belakang tampaklah kedua orang gadis jelek itu sedang mengejar dengan ketatnya, namun selisih jarak mereka makin lama semakin dekat. Pada saat itulah, mendadak terdengar kedua orang gadis itu berteriak. Majikan hati Buru ia berpaling tampaklah beberapa tombak di hadapannya berdiri sebuah pohon waru yang amat besar menghadang jalan perginya, kalau ia tidak cepat menghentikan larinya, niscaya ia akan menumbuk pohon tersebut. Bap 14 Tetapi ketika itu gerak tubuh Tong Hong Pek benar cepatnya luar biasa, sekalipun ia berusaha menahan diri belum tentu usaha tersebut bisa dilaksanakan lagi pula dalam jarak sedekat itu, dalam sekejap metu segera akan tiba, tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri lagi. Berap tidak ampun lagi badannya menubruk keras di atas pohon waru itu. Tubuh rukan ini mengakibatkan pohon besar tadi jadi melengkung untuk kemudian melemparkan tubuh si anak muda itu ke belakang, kejadian aneh telah berlangsung dalam tubuh rukan ini Tong Hong Pek sama sekali tidak merasakan badannya jadi sakit. Badannya yang terlempar oleh pantulan pohon tadi melayang makin lama semakin tinggi hingga akhirnya mencapai lima tombak melewati di atas kepala Tai Kiem serta Tai Gien dia meluncur ke bawah. Berada dalam keadaan seperti Tong Hong Pek sadar, seandainya ia sampai terbanting ke atas tanah niscaya badannya bakal remuk atau paling sedikit patah tulang, segera ia mengempos tenaga berusaha menahan daya luncur dari bantingan tersebut. Tapi tahu hawa murni dalam badannya berputar semakin cepat, bukannya seng badan meluncur ke bawah, malahan ia melayang beberapa tombak lebih ke atas. Tong Hong Pek sangat terperanjat, ia tidak menyangka tenaga dalamnya peroleh kemajuan sangat pesat, sebab tanpa sadar barusan ia telah menggunakan ilmu meringankan tubuh katkiat sintian yang sangat tampuh di mana tak mungkin bisa digunakan oleh seseorang yang bertenaga dalam cetek. Demikian akhirnya dengan satu gerakan yang enteng dan manis, Tong Hong Pek berhasil melayang turun ke atas permukaan tanpa kekurangan suatu apapun. Tai Kiem serta Tai Gien dengan wajah penuh senyuman segera lari menghampiri dirinya, sambil bertepuk tangan mereka berseru. Majikan, sungguh lihai ilmu silatmu, tak disangka bisa terbang ke atas langit. Aku bukan seekor burung, mana bila terbang seru seng pemuda. Eii, bukankah barusan kau sedang terbang bahkan makin terbang semakin tinggi. Majikan kau harus ajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk dapat terbang. Oh, kami mohon sukalah kau beri pelajaran terbang kepada kami, mau bukan? Sudah jangan ribut lagi, sejak tadi sudah kukatakan kepada kalian, aku tidak bisa terbang, tapi aku mencelat karena menubruk pohon. Aku adalah majikan kalian, kenapa membohongi dirimu berdua? Baik, baik, memang kami yang salah, harap majikan jangan marah buru Tai Kiem serta Tai Gien berseru. Saat ini hawa panas yang bergelora dalam badannya sudah padam, hawa murni dalam tubuh pun telah peroleh kemajuan pesat sebagai ahli silat. Seharusnya ia merasa gembira, tapi Tong Hongpek malah kerutkan dahinya sambil menghela nafas panjang. Mendengar suara hlaan nafas, Tai Kiem serta Tai Gien saling bertukar pandangan sekejap, lalu berseru bersama. Majikan, mengapa kau tidak senang hati perlukah kami berdua main badut agar kau bisa tertawa? Aha, tidak usah sahut si anak muda itu sambil tertawa setelah tertegun sejenak. Melihat majikannya tertawa, kedua orang gadis jelek itu pun ikut tertawa, ujarnya kembali. Majikan, kami pandai sekali bermain badut, suatu waktu apabila hatimu tidak gembira, panggilah kami tanggung kau bisa tertawa terbahak-bahak. Tong Hongpek tertawa, sedang dalam hati ia tetap amat risau. Setelah berpikir sebentar ia berkata kembali. Kalian berdua mengakui aku sebagai majikan tidak lebih karena ingin menolong diriku belaka, Sekarang aku sudah tak ada urusan lagi, lebih baik kalian kembali dan carilah majikan kalian semula. Sejak sekarang kalian tak usah menyebut aku sebagai majikan lagi, Tai Kiem serta Tai Gien segera jadi mewek kepingin menangis. Ayuh pergi cepat dari sini, seru Tong Hongpek. Kembali, kontan meledaklah isak tangis Tai Kiem serta Tai Gien. Majikan kau suruh kami pergi, berarti kau ingin kami pergi mati, setelah kami mati maka seandainya majikan tak bangun berdiri lagi, siapa yang membantu dirimu? Tong Hongpek adalah seorang pemuda berhati wulas, ucapan ini menyedihkan pula hatinya, buru serunya. Sudahlah anggap saja aku tidak ucapkan apa-apa, baiklah ikuti saja diriku, hanya, dalam hati aku masih ada urusan penting lain yang tidak ingin diketahui orang, Sejak kalian mengikuti diriku maka ku larang kalian berbuat keonaran. Semua urusan akan kami taati perintah majikan, kami tidak akan bikin keonaran, jawab kedua orang gadis itu sambil tertawa kembali. Tong Hongpek tertawa getir, dunia begini luas ia hendak membawa kedua orang gadis itu menuju kemana. Akhirnya sambil bergendong tangan ia melanjutkan perjalanannya ke depan Tai Kiem serta Tai Gien dengan kencang mengikuti dari belakang. Pada saat ini ia benar tanpa tujuan, pemuda itu cuma tahu berjalan terus ke depan sampai kakinya lelah baru berhenti. Tiba, entah sudah lewat berapa lama, ia merasakan seluruh wajahnya gatal sekali, bagaikan terdapat beribu ekor semut merangkak di atas wajahnya, ia garuk wajahnya yang gatal. Siapanya na makin dipatuk semakin gatal seluruh meliputi hampir seluruh wajah. Tong Hongpek tercengang, tetapi rasa gatal sukar ditahan, ia pun menggaruk kuat, siapanya na rambutnya mulai ikut rontok semua. Rasa gatal menyerang semakin hebat sehingga akhirnya hampir seluruh rambut yang tumbuh di atas kepalanya telah rontok semua, kini ia berkepala gundul, sedikit rambut pun tak tersisa lagi. Rasa kaget yang menyerang si anak muda ini sukar dilukiskan dengan kata lagi, ia tidak tahu apa sebabnya rambut itu bisa rontok semua tak berbekas. Setelah gundul, rasa gatal yang menyerang batok kepalanya lenyap tapi gatal itu berpindah ke atas wajah, garukan yang keras menyebabkan wajahnya mulai membengkak dan benjol di sana-sini terasa sekali waktu diraba permukaan wajahnya sudah tidak rata. Tong Hongpek benar terperanjat, sambil putar badan ia berteriak, kalian. Tiba terdengar tai kiem serta tai gien berteriak aneh, wajah mereka menunjukkan mimik ketakutan sambil berteriak langkah kaki pun mundur tujuh delapan langkah ke belakang. Setelah timbul benjolan di atas wajah, rasa gatal tadi lenyap tak berbekas. Pikiran Tong Hongpek pun rada jadi bimbang kembali sewaktu menyaksikan kedua orang gadis jelek itu menunjukkan mimik ketakutan, ia lantas menegur, kenapa kalian? Suaranya kembali terdengar jauh berbeda dari semula, sebab di antara bibirnya timbul pula benjolan keras yang sama sekali merubah bentuk mulut si anak muda itu. Kau-kau ini siapa kau teriak tai kiem serta tai gien hampir berbareng. Aku adalah majikan kalian tai kiem serta tai gien saling bertukar pandangan sekejap, tiba menjerit melengking. Kau adalah siluman, kau telah mencelakai majikan kami, kami hendak menyaru sebagai majikan kami, kau hendak menipu kami ayoh jangan pergi. Sambil berteriak kedua orang gadis jelek itu laksana gulungan angin puyuh menerjang datang, tanpa banyak bicara lagi telapak tangannya segera ditabok ke depan menyerang si anak muda secara serentak. Tong Hongpek segera rendahkan badannya, sepasang telapak diputar dan bersama didorong ke depan titik. Plaak. Plaak ia telah saling beradu tenaga satu kali dengan mereka berdua. Tong Hong tak tahu betapa lihainya ilmu silat tai kiem serta tai gien maka dalam bentrokan barusan ia telah salurkan pula sedikit tenaga dalamnya. Tentu saja si anak muda itu tiada maksud mencelakai kedua orang gadis jelek ini, tapi ia lupa bahwa tenaga dalamnya telah peroleh kemajuan pesat, meskipun hanya menggunakan tiga-empat bagian tenaga namun sudah cukup luar biasa sekali. Terdengar tai kiem serta tai gien menjerit keras badan mereka dipukul mental oleh bentrokan itu sehingga bergelindingan di tanah. Siluman sungguh lihai kau teriak mereka berdua sambil meloncat bangun. Aku bukan siluman pemuda itu menerangkan. Seriaya berseru ia maju menghampiri kedua orang tetapi tai kiem serta tai gien segera putar badan melarikan. Diri sambil berlari teriaknya, kau sudah mencelakai majikan kami, kami hendak cari majikan semula untuk datang membunuh dirimu, kau jangan berlagak sok. Dalam sekejap metu kedua orang gadis jelek itu sudah lenyap tak berbekas di balik tikungan bukit. Dengan termangu tong hongpek berdiri di tempat semula, ia tak mengerti apa sebabnya tai kiem serta tai gien mengatakan dia sebagai siluman. Mungkinkah di atas wajahnya telah terjadi perubahan? Tanpa terasa ia merabah ke atas wajah sendiri, segera ditemuinya seluruh wajah penuh dengan benjolan keras yang menutupi seluruh pipi. Bukan begitu saja bahkan suaranya pun berubah, ia dapat membayangkan betapa seramnya wajah yang dimilikinya saat ini. Setelah tertegun sejenak, akhirnya ia melanjutkan perjalanannya ke depan dan berhenti kembali ketika tiba di sebuah selokan lalu berjalan ke tepi selokan itu bercermin wajah sendiri. A-a-a-a tanda seru tong hongpek menjerit aneh, badannya kemudian tak kuasa mundur selangkah ke belakang. Sungguh mengerikan sekali yang ia temui di atas permukaan air bukan wajah seorang manusia, sebab kalau manusia tidak mungkin memiliki wajah seperti itu, sekarang ia baru paham apa sebabnya tai kiem serta tai gien, menyebut siluman kepadanya dan lari terbirit. Sekarang ia telah berubah jadi seorang manusia aneh. Seorang manusia aneh wajah yang sebab merah darah, bibirnya jadi lenyap tak berbekas. Goncangan yang terjadi benar mengejutkan hati tong hongpek, ia berdiri tertegun dan bungkam dalam seribu bahasa. Akhirnya ia tertawa terbahak, sambil tertawa badannya berkelebat ke depan dia lari sekerasnya ia hendak gunakan tindakan tersebut untuk melampiaskan rasa kalut yang menyerang badannya. Sejak itu ia selalu berkeliaran di tengah pegunungan tinggal yang jauh dari keramaian manusia, ia tidak ingin bertemu dengan siapapun, tidak ingin bertemu dengan selokan sehingga tercermin bentuk wajahnya dan ia pun tak tahu sudah berapa lama ia berkeliaran di dalam gunung. Suatu hari, ketika tiang hari telah tiba dan tong hongpek sambil menutupi wajahnya sedang duduk di atas sebuah batu besar, tiba terdengar suara langkah manusia berjalan mendekati ke arahnya. Langkah kaki orang itu sangat cepat sekali, dalam sekejap metu, tahu sudah berada di hadapannya, bahkan dari langkah tersebut jelas bukan seorang manusia belaka. Buru tong hongpek berlagak pilon dengan terus duduk di atas batu sambil menutupi wajahnya. Beberapa saat kemudian langkah manusia itu telah tiba di tempat itu mendadak berhenti dan terdengar suara seseorang sedang berseru. Eii, ada orang sedang duduk di sana, mari kita cari berita kepadanya. Baik jawab orang kedua dengan suara lengking eiii. Komatolong tanya Liatwee Sintuo bersembunyi di mana, sebenarnya tong hongpek tidak ingin berbicara dengan siapapun, tetapi ketika mendengar orang itu mengungkap soal gurunya Liatwee Sintuo, hatinya terjelos, ia tahu seandainya dia angkat mukanis caya orang itu akan terperanjat, maka sambil tetap duduk membelakangi kedua orang itu sahutnya. Entah apa maksud kalian berdua menanyakan tentang Liatwee Sintuo? Coba lihat, Hwasyo ini benar menarik hati gelak tertawa segera menggema memenuhi angkasa, kami bertanya kepadanya, ia malahan bertanya kepadaku. Eiii.Hwasyo gundul, lebih baik kau tak usah banyak bicara seru orang bersuara lengking itu kembali, katakan saja kepada kami, dimanakah bajingan bongkok itu bersembunyi? Terutama kata bajingan bongkok tersebut seketika menggusarkan hati si anak muda itu, ia segera putar badan sambil membentak, siapakah kalian berdua mengapa memaki orang lain seanaknya? Dua orang lelaki yang berdiri di hadapannya saat ini memakai baju ringkas semua yang satu tinggi dan yang lain pendek, agaknya ilmu silat yang mereka miliki lihai juga. Pada waktu itu kedua orang lelaki tersebut berdiri dengan mulut melongo sepasang meti mereka menatap wajah tonghongpek dengan terbelalak, mimik mukanya kelihatan aneh sekali. HMM apa maksud kalian menatap wajahku tegur tonghongpek sambil menuding kedua orang itu? Dengan terhuyung kedua orang lelaki mundur tiga langkah ke belakang. Kau, kau, manusia, aaa, atau setan serunya gugup. Aku bukan manusia, juga bukan setan jawab tonghongpek sambil lambat bangun berdiri. Lalu kau titik kau adalah siapa? Aku adalah sukna gentayangan yang menjaga gunung ini, pernahkah kalian dengar akan diriku? Mimik wajah yang seram dari si anak muda itu ditambah suara yang mengerikan sewaktu menjawab kata tersebut membuat kedua orang itu ketakutan setengah mati, mereka segera berteriak keras dan melarikan diri terbirit. Siapa sangka baru saja mereka putar badan, tonghongpek telah menjadkan badannya menghadang di hadapan kedua orang itu. Tunggu sebentar, aku hendak bertanya sesuatu kepada kalian tegurnya. Di antara kedua orang itu lelaki yang berperawakan tinggi rada bernyali, dalam keadaan gugup ia segera cabut keluar goloknya langsung dibabat ke atas tubuh si anak muda itu. Selama beberapa waktu ini, tenaga dalam yang dimiliki tonghongpek kian hari kian bertambah lihai, meskipun bacokan tersebut datangnya tidak lemah namun sama sekali tidak dipandang sebelah matapun olehnya, sekali berkelebar tahu ia sudah mencetit golok tersebut. Diikuti tangannya bergetar dengan sangat gampang ia berhasil merampas golok tadi dari tangan lawan. Aku adalah sukna gentayangan yang menjaga gunung ini jengeknya sambil tertawa dingin. Tenaga keluar biasa besarnya tidak bakal kau sanggup kau hadapi diriku. Seriaya berkata tangannya bergerak cepat pelotak, pelotak goloknya yang kena dirampas tadi sudah dipatah jadi tiga bagian kemudian dibuang ke atas tanah. Pucat pias seluruh wajah lelaki perawakan tinggi itu, saat ini ia berdiri di hadapan tonghongpek, mau maju tak dapat mundur pun sulit ia hanya bisa berdiri menjublak diam. Apalagi manusia berperawakan pendek itu, sejak semula ia sudah roboh lemas di atas tanah, berkutik sedikit pun tak dapat. Tonghongpek tertawa tergelak, ia tepuk batok kepala lelaki berperawakan tinggi itu sebanyak tiga kali meskipun tidak keras namun tempat yang diarah adalah tempat yang mematikan membuat lelaki itu saking takutnya hampir saja jatuh tidak sadarkan diri, terdengar ia merintih dan merengek dengan suara gemetar. Ampun.ohdewa.ampun. Tonghongpek mendengus, ia berjalan menjauhi kedua orang itu dan duduk di atas ranting kayu kemudian serunya. Aku hendak bertanya kepada kalian, apa maksud kalian datang mencari lihat Wee Sintuo asal bicara terus terang, kuampuni selembar jiwa kalian. Mendengar ada kesempatan untuk hidup, kedua orang itu segera merangkak bangun dari atas tanah. Kedua orang ini bukannya manusia tak berotak, setelah rasa kaget lenyap mereka pun lantas sadar pihak lawan bukan sukna gentayangan dan melainkan seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Kami menanti perintah dari Ciam Pue serunya serentak. Bagus, apa maksud kalian datang mencari lihat Wee Sintuo? Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian si lelaki berperawakan tinggi itu menjawab. Kami mendapat perintah untuk mengundang lihat Wee Sintuo menghadiri perayaan. Menghadiri perayaan apa tanya Tonghongpek? Lebih jauh setelah tertegun sejenak. Kedua orang itu kembali saling bertukar pandangan sekejap, agaknya mereka merasa keheranan dengan pertanyaan tersebut. Ciam Pue, apakah kau tidak tahu jawab mereka beberapa saat kemudian? Perjamuan ini dirayakan untuk menghormati putra kedua Tonghong Pacu yang hendak melangsungkan pernikahannya. Sewaktu menyebutkan nama Tonghong Pacu, wajah kedua orang itu pun kelihatan jauh lebih tenang, seakan nama besar dari gembong iblis itu dapat memberi semangat kepadanya. Kembali Tonghong Pek dibikin tertegun, sebelum ia mengucapkan sesuatu, si manusia berperawakan pendek berseru dengan suara melengking. Perjamuan ini merupakan perjamuan yang paling meriah dalam dunia persilatan sepanjang masa, istri yang hendak dikawini Tonghong Lui bukan lain adalah putri kesayangan dari si Tai Sian Seng. Sudah berulang kali Tonghong Ciam Pue datang mengundang si Tai Sian Seng untuk menghadiri perjamuan itu, tapi setiap kali si Tai Sian Seng selalu menghindar, meskipun demikian orang bulim menebak, pada saatnya si Tai Sian Seng pasti bakal munculkan diri, pada waktu itu mungkin suatu pertarungan dasyat segera akan berlangsung. Diam Tonghong Pek tertawa getir, ia tidak menyangka apa yang pernah diucapkan Tonghong Pacu benar telah dilaksanakan. Terdengar lelaki berperawakan tinggi itu berkata pula, Tonghong Sian Seng serta si Tai Sian Seng adalah dua orang tokoh sakti dalam dunia persilatan, pertemuannya dalam pesta perkawinan itu tentu saja akan menggemparkan seluruh dunia persilatan, Sudah banyak orang yang berangkat ke situ, dan kami mendapat perintah dari Tonghong Sian Seng untuk mengundang kehadiran liat Wee Sin Tuwo. Pesta perkawinan itu akan diadakan di mana? Dalam perkampungan Ciet Gwacung yang terletak di kaki gunung Tiong Tiausan. Kedua orang Cungcu dari perkampungan Ciet Gwacung adalah sahabat karib dari Tonghong Sian Seng, apalagi di daratan Tionggoan sulit mencari tempat yang jauh lebih bagus dari perkampungan tersebut, di mana sekali muat bisa menerima tamu sebanyak selaksa orang. Aku tahu liat Wee Sin Tuwo tidak senang dengan segala keramaian, kalian tak usah pergi mengundang dirinya, kata Tonghong Pek lambat. Tetapi, tetapi kenapa tuh kasih anak muda itu? Perjalanan kalian pun tidak sia, sekalipun tidak berhari mengundang liat Wee Sin Tuwo, bukankah sama saja kalian bisa mengundang aku si Sukma Gentayangan? Sikap kedua orang itu kelihatan serbarikuh, serunya, Ciam Puekau, kau suka bergurau, seandainya kami tidak mengundang diri liat Wee Sin Tuwo. Sudah tak usah banyak bicara lagi bentak Tonghong Pek, Gusara Yoh Lekas Jalan, dan hantar aku ke perkampungan Ciet Gwacung. Bentakan ini mengejutkan hati mereka berdua dengan wajah pucat pias kedua orang lelaki itu segera mengiakan. Baik-baik tanpa bicara lagi mereka putar badan dan berlari. Dengan kencang Tonghong Pek mengikuti dari belakang, selama ini kedua orang lelaki itu tak berani berpaling barang sedikitpun, mereka berjam lari terus ke depan tanpa berhenti. Tiba suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, perjalanan dari situ menuju perkampungan Ciet Gwacung berjarak 300 li, seandainya ia tidak menutupi wajahnya dengan kain, bukankah wajahnya yang seram bakal mengejutkan banyak orang? Karena berpikir demikian ia segera menyambar baju si lelaki berperawakan tinggi itu dan merobeknya sebagian besar. Lelaki itu mengira Tonghong Pek menganggap perjalanannya lambat, ia jadi terperanjat, buru mengepos tenaga dan berlari lebih cepat. Setelah melakukan perjalanan seharian penuh di jalan gunung yang sempit, sampailah mereka di jalan raya, untuk mencari hati kepada Tonghong Pek, kedua orang itu segera berseru. Ciam Pue, apakah perlu kami siapkan kuda seandainya di depan sana ada dusun atau kota, siapkan sebuah kereta buat diriku. Kedua orang itu buru mengiakan, kurang lebih dua jam kemudian ketika senja telah menjelang datang sampailah mereka di sebuah kota kecil, kedua orang itu segera siapkan kereta dan pada malam hari itu juga mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan pelbagai ingatan memenuhi benak Tonghong Pek, ia teringat akan si Soat Teng, teringat pula akan Tonghong Pacu. Entah sudah lewat berapa jauh, pada senja hari kedua kereta itu mendadak berhenti di susul suara teguran seseorang berkumandang datang. Eii, bukankah kalian berdua mendapat perintah dari Tonghong Sian Seng untuk mengundang lihat Wee Sin Tuwo? Tanda tanya apakah sudah kau undang datang? Lihat Wee Sin Tuwo toh tidak berhasil kami undang, tetapi telah datang seorang tokoh lihai, ayo cepat kalian menyingkir. Kami di sini bertugas untuk menyambut tamu, siapapun yang datang harus sebutkan dahulu namanya. Sebelum kedua orang itu sempat menjawab, Tonghong Pek telah buka pintu meloncat keluar. Ketika itu wajahnya telah dikerudungi kain hitam, maka siapapun tidak dapat menyaksikan wajahnya yang seram, ia temukan dirinya waktu itu berada di sebuah jalan raya yang lurus sekali. Di sebelah kiri tumbuh pohon syong dan sebelah kanan tumbuh pohon waru, di ujung jalan terlihat tembok pekarangan meski tinggi namun bangunan loteng di balik tembok dapat terlihat amat jelas. Tonghong Pek segera menduga, tempat inilah perkampungan Ciet Guacung yang tersohor itu. Lekas mereka berhenti terdapat dua buah gardu, kurang lebih tiga-dua puluh orang dengan pakaian ketat berwarna merah dan hitam berdiri di sekitar sana, dan danan mereka sangat aneh. Jelas tokoh sakti dari perkampungan Ciet Guacung tersebut. Begitu Tonghong Pek munculkan diri dari balik kereta, ia segera disongsong oleh dua orang lelaki kekar sambil menjura mereka berkata. Tolong tanya siapa nama besar Anda apa maksud datang ke perkampungan kami. Aku si Pek, urutanku nomor tiga maka disebut Pek Sen. Siapapun segera akan tahu bahwa nama tersebut adalah nama palsu, tidak terkecuali dua orang itu, mereka saling bertukar pandangan sejenak kemudian sahutnya. Oh 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 kiranya Pek Sem Sian Seng, selamat bertemu, dapatkah Pek Sem Sian Seng membuka kain hitam yang mengerudungi wajahmu sehingga kami dapat menyaksikan raut wajah Anda? Lebih baik tak usah. Dalam perkampungan kami sedang mengadakan perayaan perkawinan, sahabat dari pelbagai daerah datang berkunjung kemari, kata kedua orang itu tetap bersih keras. Untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan, apabila Anda tak mau sebutkan nama sebenarnya, terpaksa harus perlihatkan raut wajah Anda sebenarnya, dengan demikian kami pun bisa bertanggung jawab atas tugas tersebut. Apa yang diucapkan kedua orang ini masuk di akal, hal ini membuat Tong Hong Pek tertegun. Wajahku sangat mengerikan, kalau Anda berdua tidak percaya silahkan tanya kepada mereka berdua, aku rasa lebih baik, tak usah dibuka saja. Sambil berkata ia menuding ke arah dua orang yang bertindak sebagai kusir itu. Kedua orang lelaki itu segera menghembuskan napas dingin dan mengangguk. Tidak salah, apa yang ia katakan memang betul. Tetapi kedua orang jago dari perkampungan Jit Gwacung itu tetap tertawa ujarnya kembali. Tidak jarang tokoh lihai cari bulim memiliki wajah yang luar biasa, seandainya dikatakan begitu mengerikan wajah Anda sehingga berada di siang hari bolong pun mengejutkan orang, Tidaklah Anda merasa ucapan tersebut sedikit berlebihan melihat kekerasan hati orang itu, Tong Hong Pek menghela napas panjang. Seandainya kalian tidak percaya, ia terpaksa harus kubuka juga kerudung hitam ini. Seriaya berkata ia lepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya itu. Begitu kain tersingkap, seluruh jago perkampungan Jit Gwacung yang berada di sekeliling sana jadi berdiri menjublak, suasana seketika berubah jadi hening, metu semua orang terbelalak dan mulut pada melongot, mereka yang semula tertawa saat ini membungkam, jelas terlintas betapa seramnya hati orang itu. Dalam pada itu Seng Surya telah condong ke barat, senjapun menjelang datang, siapapun tidak percaya apabila Tong Hong Pek yang berdiri di hadapan mereka sebenarnya adalah manusia, mereka tidak menyangka di kolong langit terdapat seorang manusia berwajah seram. Dari mimik wajah mereka serta sikap orang itu Tong Hong Pek dapat memahami perasaan mereka maka, segera dia menutup kembali wajahnya dengan kain kerudung hitam tersebut. Chai Hai datang kemari sengaja untuk menyampaikan selamat, harap Anda sekalian jangan menampik serunya. Menanti wajahnya yang seram telah lenyap di balik kain kerudung, semua orang pun baru menghembuskan napas panjang, dua orang yang berada di hadapannya segera mengundurkan diri selangkah ke belakang sambil berkata, S.A.A., sahabat, sahabat Pek, silahkan mengikuti kami masuk ke dalam perkampungan. Seriaya berkata mereka mengundurkan diri ke belakang, ternyata mereka tak berani jalan membelakangi Tong Hong Pek. Tong Hong Sian Seng serta sepasang pengantin apakah sudah hadir pula dalam perkampungan tanya si anak muda itu. Ada, ada dalam perkampungan. Di samping itu Chai Hai sudah lama mendengar nama besar dari Cung Chu berdoa, tentu saja aku harus menyambangi dirinya, harap kalian berdua suka membawa Chai Hai untuk menyambangi Cung Chu berdua, entah bagaimana menurut pendapat kalian? Cung Chu telah berpesan, para tetamu tak usah dibawa kepada mereka, tetapi, tapi seandainya tadi titik Anda berbuat demikian, tentu titik tentu saja terkecuali, Tong Hong Pek tertawa getir. Orang berwajah jelek ternyata punya kegunaannya juga ucapan ini membuat kedua orang itu menangis tak bisa tertawa pun tak dapat, terpaksa mereka mengiakkan. Perkataan Anda memang benar. Tong Hong Pacu, Tong Hong Lui serta nonasi tentu sudah lama berada dalam perkampungan? Kedua orang itu tak berani menjawab kembali mereka membenarkan. Benar. Siapa lagi yang datang bersama Tong Hong Sian Seng? Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap metu baru menjawab. Mereka datang bersama Tong Hong Hujian serta seorang nona muda. Tong Hong tak tahu siapakah Tong Hong Hujian itu, tetapi ketika mendengar adanya seorang nona muda hatinya berdebar keras. Apakah nona tersebut? Sisi buru tanyanya. Kami tidak tahu siapakah dia itu, tetapi seringkali kami dengar nonasi panggil nona itu sebagai nona Gyeok Jien. Bukan dia yang kumaksudkan, aku sedang bertanya atas nonasi dia bernama si Soatang. Belum pernah kami dengar ada orang Sisi segera kedua orang itu menjawab. Tong Hong Pek merasa pikirannya kalut, ia tidak tahu apa yang telah terjadi antara Tong Hong Pacu dengan si Soatang sepeninggalnya dia, semula ia masih mengira gadis itu berada bersama ayahnya. Tetapi sekarang ia baru tahu, si Soatang tidak berada di perkampungan Jiet Guacung, lalu kemanakah perginya gadis itu apakah ia pergi mencari dirinya seandainya benar maka sepanjang masa tak berbakal ia temukan, sebab manusia yang bernama Tong Hong Pek telah lenyap dari muka bumi ini, tak mungkin ada orang yang mengenali dirinya kembali. Dengan hati kesal dan kepala tertunduk Tong Hong Pek berjalan mengikuti di belakang kedua orang itu. Tanpa terasa ia sudah tiba di depan sebuah bangunan yang megah, naik ke atas anak tangga dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang amat besar. Dalam ruangan terdapat kursi yang amat banyak, di antaranya terdapat dua buah kursi berlapisan kulit harimau, kulit harimau itu satu berwarna hitam dan yang lain berwarna putih. Setibanya dalam ruangan kedua orang itu segera berseru, harap Anda tunggu sebentar, kami segera akan memberi kabar kepada Chung Chu berdua. Tong Hong Pek mencari sebuah kursi dan duduk menanti, sementara kedua orang itu buru berlalu. Dari orang buling, Tong Hong Pek pernah mendengar bahwa Chung Chu dari perkampungan Jiet Gwacung adalah sepasang saudara kembar, bukan saja wajah mereka sama dalam tingkah laku pun sama, yang berbeda hanya dalam tenaga dalam yang dimiliki, seorang berlatih ilmu tenaga dalam bersifat yang sedang yang lain bertenaga im, seandainya mereka bekerja sama maka kehebatannya tidak berada di bawah Tong Hong Pek maupun si Tai Sian Seng. Sementara Tong Hong Pek sedang melamun, tiba terdengar irama musik mengalun sampai di susul horden tersingkap dan munculnya dua orang lelaki. Kedua orang lelaki itu memiliki perawakan yang sama tinggi, usianya kurang lebih 40 tahunan, wajahnya keren penuh wibawa dan satu sama lainnya persis tiada. Berbeda, yang berbeda pada saat ini hanyalah pakaian yang mereka kenakan, seorang memakai baju warna emas dan yang lain memakai baju warna perak. Begitu masuk ke dalam ruangan, kedua orang segera berhenti Tong Hong Pek, segera bangun berdiri dan menjura. Chai Hai Pek Sem sengaja datang kemari untuk mengunjungi Anda berdua, harap Chung Chu berdua jangan merasa tidak senang hati. Sahabat Pek, terlalu sungkan, balas kedua orang itu. Tong Hong Sian Seng hendak mengawinkan putranya di tempat ini, dan para jago bulim setelah mendengar berita tersebut sama berkunjung kemari, hal ini merupakan suatu penghormatan buat Chai Hai berdua, anak buah kami kurang dan tempatnya terlalu sempit, seandainya ada pelayanan yang kurang memuaskan harap sahabat Pek suka memberi maaf. Dari sikapnya yang sopan timbul simpatik dalam hati Tong Hong Pek, pikirnya, kedua orang ini tidak mirip manusia dari kalangan sesat, mengapa ia bisa berkumpul dengan manusia macam Tong Hong Pacu sungguh patut disayangkan. Meskipun wajahnya berubah, tapi ya Tong Hong Pek tidak berubah, ia tetap jujur dan pulos. Chung Chu berdua katanya kemudian ada beberapa patah kata Saya ingin Chai Hai ucapkan kepada Anda sekalian, sebenarnya perkataan ini tidak pantas kuutarakan keluar, tetapi kalau tidak ku sampaikan rasanya hatiku kurang leluasa. Pada waktu itu Ting Kang serta Ting Lu dua orang Chung Chu dari perkampungan Jiet Guacung, mereka saling bertukar pandangan sekejap kemudian menyaut. Silahkan sahabat Pek utarakan. Nama besar Anda berdua dalam dunia persilatan tidak terlalu jelek, lagi pula kalian berdua bukan manusia macam Tong Hong Pacu merayakan pesta perkawinan putranya dalam perkampungan Anda bukankah tindakan tersebut sama halnya berkomplot dengan manusia bejak itu. Air muka Ting Kang seru Ting Lu seketika itu juga berubah hebat, begitu si anak muda itu menyelesaikan katanya Ting Kang langsung mendengus dingin. Anda sudah datang sebagai tetamu, apakah merasa tidak sedikit keterlaluan dengan mengatakan dengan kata seperti itu? Tong Hong Pek tertawa getir. Chung Chu berdua, aku hanya bicara menurut kenyataan seandainya kalian berdua tidak suka mendengarkan, anggap saja tak pernah ku ucapkan perkataan tersebut pada kalian. Baru saja ucapan itu diutarakan, dari depan pintu telah berkumandang datang suara teguran Tong Hong Pacu yang amat lantang hingga memekihkan telinga. Aku dengar dalam perkampungan telah kedatangan seorang jago lihai sipek, sebenarnya manusia macam apakah orang itu? Bersamaan dengan ucapan tersebut, tampak Tong Hong Pacu melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, sepasang matanya laksana kilat menatap wajah Tong Hong Pek tajam-tajam. Diam si anak muda itu merasa hatinya berdebar keras, ia takut wajahnya diketahui oleh gembong iblis tersebut tetapi setelah terbayang betapa ngerinya wajah yang ia miliki saat ini, dengan tenang ia duduk menanti. Dengan cepat Tong Hong Pacu telah tiba di hadapannya, terdengar ia berkata kembali, Sahabat, kau datang ke perkampungan Jiet Guacung pada saat seperti ini, apakah kau tidak takut ada ancaman dari berkomplotnya suatu kekuatan? Ucapan ini membuktikan bahwa Tong Hong Pacu sejak tadi sudah curiga dengan perkataannya dari luar pintu, hal ini semakin menambah pandangan rendah si anak muda itu terhadap ayahnya. Aku dengar Anda hendak menyelesaikan perkawinan putera Anda dengan putri kesayangan dari si Tai Sian Seng, aku duga si Tai Sian Seng tentu akan hadir kemari maka dari itu aku datang menyaksikan keramaian ini. Oh, kiranya Anda ada maksud datang kemari untuk nonton keramaian bagus sekali, hanya aku tidak tahu ketika keramaian tersebut sedang berlangsung, apakah Anda hanya menonton belaka ataukah punya rencana lain? Tong Hong Pek tertawa kering. Tentang soal ini sih sulit dibicarakan, harusku katakan setelah meninjau situasi pada waktu itu. Tong Hong Pacu menghantamkan telapaknya ke atas meja di sisinya hingga menimbulkan suara keras, serunya. Bagus, sungguh tepat ucapanmu, saat pesta perkawinan nanti, aku pasti akan undang saudara untuk duduk di kursi utama. Berbicara sampai di situ, nada ucapannya tiba berubah, setelah tertawa dingin jengeknya. Hanya seorang lelaki sejati, seorang enghiong hohan saja yang tidak akan bertukar nama, mengapa Anda berikan sebuah nama palsu kepada kami? Kembali Tong Hong Pek tertawa getir, pikirnya. Nama asli ku tiada berharga untuk disebut, apabila ku sebut namaku maka aku tak akan terlepas dari tanganmu kembali. Karena berpikir demikian, ia lantas berkata, Tong Hong Sian Sengka sudah salah paham, Cai Hai benar si Pek dan punya urutan nomor tiga, tiada berharga aku bicara bohong. Lalu apa sebabnya Pek Siaw Temenutupi wajahmu dengan secari kain hitam, mengapa kau tidak berani bertemu orang dengan wajah aslimu? Sebab wajah Cai Hai sangat mengerikan, maka aku tidak ingin mengejutkan orang lain. Ha-ha-ha, 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 ucapan Anda apakah tidak sedikit keterlaluan ataukah Anda menganggap cungcu berdua serta Cai Hai adalah bocah cilik yang tak pernah bertemu orang yang bisa menakutkan wajah yang Anda miliki? HMM Cai Hai sih tiada maksud demikian, sahut Tong Hong Pek sambil tertawa dingin, tetapi seandainya Tong Hong Sian Seng memang menuduh demikian, terpaksa kain kerudung hitam ini harus kebuka, dan pada nanti kau menganggap tuduhanmu tidak salah. Sambil berkata ia benar melepaskan kain hitam yang mengerudungi wajahnya. Ting Kang serta Ting Lu sama bersuara tertahan, tanpa sadar mereka telah meloncat bangun. Tentu saja kedua orang cungcu dari perkampungan Jit Guacung bukan anak kemarin sore, tapi melihat keseraman wajah Tong Hong Pek, tanpa sadar mereka telah loncat bangun, beberapa saat kemudian mereka baru berhasil menguasai diri dan duduk kembali. Sementara itu Tong Hong Pacu sendiri pun kembali tergetar keras tubuhnya, pucat pias seluruh wajahnya. Jelas nampak, ia bukan kaget karena wajah Tong Hong Pek yang jelek, tapi disebabkan persoalan lain. Sudah kalian lihat wajahku aku berbuat demikian, bukan dikarenakan aku tak ingin bertemu orang dengan wajahku yang sebenarnya, kata Tong Hong Pek kembali. Dalam pada itu, setelah Tong Hong Pacu berhasil menenteramkan hatinya, ia lantas berseru. Wahanda nampak mengerikan sekali, katanya, tetapi aku berani menebak, keanehan wajahmu pasti bukan dibawa sejak lahir bukan? Diam Tong Hong Pek merasa kagum akan ketajaman matuh Tong Hong Pacu dengan luasnya pengetahuan yang ia miliki. Belum sempat menjawab, si gembong iblis itu telah berkata, Pek Sian Seng, Anda berasal dari wilayah Biau sebelah mana? Ia tidak bertanya apakah Sianak Mudeim datang dari wilayah Biau, sebaliknya bertanya ia datang dari daerah sebelah mana wilayah Biau. Ini menunjukkan apabila ia sudah merasa yakin bahwa orang itu pasti berasal dari wilayah Biau. Tong Hong Pek terperanjat dari ucapan Tong Hong Pacu barusan ia dapat merabah bahwa si gembong iblis itu pun dapat menebak bahwa perubahan wajah itu disebabkan ia telah menelan sesuatu benda, dan benda itu hanya ada di wilayah Biau. Untuk sesaat Tong Hong Pek tak sanggup menjawab pertanyaan itu, ia bungkam dalam seribu bahasa. Pek Siaw Hiap, apa hubunganmu dengan Kiem Lan Hoa? Kembali Tong Hong Pacu menegur sepasang matanya menatap si anak muda itu tajam. Tong Hong Pek semakin terperanjat, begitu hebat gerakan yang menyerang dalam tubuhnya sehingga tanpa sadar ia telah meloncat bangun. Tong Hong Pacu tertawa panjang tangannya di ayun, kelima jarinya bagaikan jepitan segera mencengkeram bahunya. Sejak semula Tong Hong Pek sudah menyadari bahwa si gembong iblis itu membawa maksud tidak baik, maka ia sudah bersiap sedia merasakan datangnya desiran angin tajam, badannya segera menyingkir ke samping ia berkelebat maju ke depan. Baru saja ia berkelit, kembali dengar desiran angin tajam menggulung datang dari dua arah di belakang tubuhnya, ia lihat kedua orang-orang cungcu dari perkampungan Jiet Gwacung pun ikut melancarkan serangan. Dalam keadaan terdesak ia menjerit aneh, tubuhnya berkelebat meloncat ke atas, kemudian balas melancarkan dua buah serangan ke bawah. Berak Berak kedua buah serangan itu saling mementur dengan serangan yang dilancarkan tingkeng bersaudara, diikuti terdengar dua orang cungcu itu berseru tertahan. Pada saat itulah tubuh Tong Hong Pek telah melayang naik ke atas tiang pengelari, dari situ ia dapat menyaksikan dua bersaudara ting terdesak mundur selangkah ke belakang oleh serangannya sedang wajah mereka kelihatan amat riku. Sebaliknya Tong Hong Pek yang ada di atas tiang pengelari dia merasa girang, dari hasil yang dicapai atas bentrokan barusan, ia dapat menarik kesimpulan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya saat ini jauh di atas tingkeng serta tinglu berdua. Dalam pada itu ketika Tong Hong Pek melihat si anak muda itu melayang naik ke atas tiang pengelari, ia segera mendungak ke atas dan tertawa terbahak. Haa 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 haa, Pek Sian Seng, mengapa kau malah jadi tuang yang pengelari? Dalam dunia persilatan tersiar berita bahwa dalam perkampungan Jiet Guacung penuh dengan tokoh sakti, untuk menghadiri pesta perkawinan dari putra Tong Hong Sian Seng, setiap orang pada berdatangan untuk memberi selamat, sungguh tak disangka demikianlah kerepihak perkampungan Jiet Guacung untuk menyambut tamunya. Ucapan ini seketika membuat air muka tingkeng serta tinglu berubah jadi merah jengah. Buru Tong Hong Pacu berseru. Terhadap manusia yang tidak dikenal asal-usulnya, sudah menjadi hak kami untuk menyelidikinya, daripada menimbulkan urusan di kemudian hari. Haa 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 haa, apa yang disebut asal-usul tidak jelas? Tong Hong Sian Seng, tolong tanya dari mana pula asal-usulmu? Air muka Tong Hong Pacu berubah hebat. Bagus, aku lihat lihai benar Anda bersilat lidah teriaknya. Akanku lihat apakah Anda bisa berita bersembunyi terus di atas tiang pengelari hingga kedatangan Kiem Lan Hoa untuk menyelamatkan jiwamu. Mengungkap soal Kiem Lan Hoa, Tong Hong Pek segera berseru dingin. Aku tidak tahu apa yang sedang kau ucapkan, aku sama sekali tidak kenal siapakah Kiem L.A.A. Hoa itu. Benarkah kata Tong Hong Pacu dengan alis berkerut? Sementara ia bicara sampai di situ, mendadak terdengar suara langkah manusia bergema datang dengan cepatnya diikuti muncul empat lima orang dengan nafas tengah-engah. Terdengar salah satu di antaranya berseru. Cheng Chu berdua, si Tai Sian Seng telah datang. Si Tai telah datang. Kenapa sih sikap kalian begitu tak tahu diri Hardik Tingkeng serta Tinglu hampir berbareng kedatangan si Tai Sian Seng sudah berada dalam dugaan, tentu saja kita harus undang masuk si Tai Sian Seng. Ucapan terakhir sengaja diucapkan dengan suara keras, sehingga suara tadi segera terkirim sampai di luar perkampungan. Tong Hong Pek, yang mendengar kehadiran si Tai Sian Seng, ia segera meloncat turun dari atas tiang pengelari, sementara itu Tong Hong Pacu mundur dua langkah ke belakang, ia tiada maksud untuk menyerang Tong Hong Pek lagi. Suasana dalam ruangan seketika itu juga diliputi ketegangan, disusul berkelebatnya sesosok bayangan manusia yang tinggi kurus, tahu seseorang telah muncul di tengah ruangan. Gerakan tubuh orang ini benar sukar dilukiskan dengan kata, setelah tiba di situ orang pun dapat melihat bahwa dia ada kakek berjubah abu yang bukan lain si Tai Sian Seng. Air muka si kakek tua itu keren dan sulit dilukiskan dengan kata setelah berada dalam ruangan segera tertawa dingin tiada hentinya. Sungguh seram tertawa dingin itu, seakan tiga gentong air dingin yang diguyurkan ke atas badan setiap orang, bahkan sampai Tong Hong Pacu yang lihai pun tak urung berubah wajah. Dengan sinar matu yang dingin si Tai Sian Seng menyapu sekejap ke seluruh kalangan, ketika melihat diri Tong Hong Pek, ia kelihatan tertegun, namun cuma sebentar, sinar matanya segera beralih ke atas tubuh si gembong iblis itu. Tong Hong Sian Seng serunya lambat. Tong Hong Pacu mendungak tertawa terbahak. Menanti gelak tertawa telah sirap, dua bersaudara ting yang menjadi tuan rumah dari perkampungan itu baru sadar dari kagetnya, buru serunya hampir berbareng. Si Tai Sian Seng, silahkan duduk namun tokoh sakti dari kalangan lurus ini tidak berpaling, menggubris pun tidak. Hal ini membuat Ting Keng serta Ting Lu jadi tersipu-sipu malu. Si Heng setelah kau datang maka urusan pun bisa kita selesaikan, kata Tong Hong Pacu kemudian dengan wajah. Membesi aku sedang mengutus orang untuk mencari kabar si Heng, tak disangka si Heng telah hadir, kau harus tahu apabila pesta perkawinan ini tidak dihadiri olahmu maka aku rasa kurang meriah. Hijau membesi wajah si Tai Sian Seng, kembali ia mendengus. Si Heng, kenapa kau hanya datang seorang diri kembali si gembong iblis nomor wahid itu menegur, di mana nyonya serta anak muridmu mengapa tidak sekalian kau ajak datang untuk meramaikan perayaan yang besar ini. Si Tai Sian Seng tetap membungkam sementara badannya lambat bergerak ke depan, gerakannya sangat lambat tiada keistimewaan, namun baju berwarna abu yang ia kenakan mulai melembung besar, seakan terdapat hawa murni yang luar biasa berkumpul di situ. Setelah maju tiga langkah ke depan ia baru berseru kembali, ponghong Sian Seng. Si Heng ada urusan apa? Dalam dunia persilatan tersebar berita bahwa Louis M ada di perkampungan Jiet Guacung, benarkah ada kejadian seperti itu? Ku seru si Tai Sian Seng sambil tertawa dingin. Si Heng, Louis M adalah namanya yang dahulu, sekarang kami ayah dan anak telah berkumpul kembali, untuk memperingati jasa penjual obat yang si Lui maka diganti namanya jadi tonghong Lui. Lalu dia masih merupakan anak muridku ataukah sudah mengkhianati perguruan sambil berkata si Tai Sian Seng tertawa dingin? Tidak ada hentinya. Sungguh lihai pertanyaan itu, sebab dalam dunia persilatan baik dari kalangan Pekcu maupun dari kalangan Hekcu sama menganggap mengkhianati perguruan adalah suatu perbuatan yang terkutuk dan tak dapat diampuni. Tonghong Pekcu bukan manusia sembarangan, kalau ia tidak cerdik dan licik tak mungkin disebut orang gembong iblis nomor wahid dan kolong langit, menghadapi pertanyaan tersebut ia segera tertawa. Eeei, titik dari mana si Heng bisa berkata demikian sekalipun putranya tidak becusi ia masih mengerti bagaimana menghormati guru sana perguruan mana ia berani mengkhianati perguruan sendiri telah ia jelaskan kepadaku, seandainya bukan didesak terus oleh si Heng tidak mungkin ia tinggalkan gunung Go Bisa. O-o-o-o-o, titik kiranya ia masih tahu bagaimana menghormati guru seru si Tai Sian Seng sambil tertawa panjang, agaknya jawaban ini sudah dipersiapkan sejak semula. Lalu apa sebabnya setelah O-o-o-o-o hadir di perkampungan Ciet Guacung, masih belum kelihatan ia munculkan diri untuk memberi hormat. Begitu ucapan tersebut diucapkan dua saudara Siting serta Tong Hong Pek jadi tertegun, agaknya mereka tidak sangka si Tai Sian Seng bisa mengucapkan kata tersebut. Ah-ah-ah, ucapan si Heng tepat sekali bocah ini memang sedikit kurang adat seru Tong Hong Pacu sambil tersenyum, segera ia perkeras suaranya dan berteriak. Lui Jie, si Heng telah datang, kenapa kau tidak munculkan diri untuk menemui gurumu? Tia, aku segera datang beberapa saat kemudian suara dari Tong Hong Lui berkuman dan datang dari dalam ruangan. Seruan itu mengejutkan dua orang bersaudara Siting, tanpa sadar mereka berseru. Tong Hong Sian Seng Tong Hong Pacu tersenyum, ia segera ulapkan tangannya mencegah kedua orang itu berkata lebih jauh. Dalam pada itu Horden telah tersingkap dan Tong Hong Lui pun munculkan diri dari balik pintu, dengan langkah tenang ia langsung menuju ke ruang tengah. Serentetan cahaya mati yang tajam mengidikan segera memancar keluar dari balik mati si Tia Sian Seng, ia menatap si anak muda itu tak berkedip. Suasana jadi tegang, seluruh perhatian dicurahkan ke tengah kalangan, begitu tegang suasananya sehingga napas terasa berhenti. Tong Hong Lui berlari masuk ke dalam ruangan hingga akhirnya berhenti kurang lebih 6-7 dipah di hadapan si Tia Sian Seng. Setelah itu ia bertekuk lutut dan jalankan penghormatan besar. Tia Chu Tong Hong Lui menghunjuk hormat buat suhu ujarnya. Si Tia Sian Seng tertawa dingin tiada hentinya, ia berdiri tak berkutik sementara ujung bajunya bergoyang keras meski tidak terhembus angin, kemudian makin lama menggelembong semakin besar. Ketika Tong Hong Lui menyaksikan katanya Tong Hong Pacu yang berada di sisinya telah menimbrung sambil tertawa terbahak. Lui Jie, kau harus jalankan penghormatan sebanyak dua kali, pertama untuk menghormati si Heng sebagai guru dan penghormatan kedua, menghormatinya sebagai ayah mertua. Seandainya Tong Hong Pacu tidak mengucapkan kata itu, mungkin si Tia Sian Seng tidak akan turun tangan secepat itu, begitu katanya selesai diucapkan, hawa amarah telah memenuhi seluruh benak jago sakti itu. Ia membentak keras, pergelangannya berputar melancarkan sebuah tabokan menghajar tubuh Tong Hong Lui. Mengikuti bentakan keras itu, Ting Keng serta Ting Lu menjerit kaget sampai Tong Hong Pacu pun tanpa terasa menegangkan badannya, sebab serangan yang dilancarkan dalam jarak sedemikian dekat pasti akan bersarang di tubuh Tong Hong Lui dan pemuda itu niscaya akan mati binasa. Angin pukulan menduru, seketika itu juga tekanan yang mahadasyat menghantam ke arah Tong Hong Lui yang masih berlutut di atas tanah. Kejadian aneh telah berlangsung di depan mata, meskipun putranya terancam marah bahaya, ternyata Tong Hong Pacu yang berdiri di sisinya sama sekali tidak berkutik, bahkan membantu pun tidak. Dalam saat yang amat kritis itulah, Horden tersingkap diikuti jeritan lengking seseorang muncul dari balik pintu. Ayah. Sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat menubruk datang, bayangan itu tidak melayang ke arah si Tai, sebaliknya menubruk ke arah Tong Hong Lui dan melindunginya dengan tubuh sendiri. Dalam pada itu serangan yang dilancarkan si Tai Sian Seng hampir mencapai pada sasarannya ketika mendengar jeritan suara kaget, sebab itu ia kenali suara jeritan itu adalah suara putrinya. Dalam keadaan terpaksa ia tarik kembali serangannya mentah sehingga seluruh persendian tulangnya berbunyi gemerutukan. Ambil kesempatan itulah Tong Hong Lui jatuhkan diri menggelinding ke sisi tubuh Tong Hong Pacu kemudian meloncat bangun, walaupun begitu wajahnya telah berubah pucat pias, napasnya terengah dan keringat dingin mengucur keluar membasai tubuhnya. Tia, kau orang tua sudah datang seru si Chien sambil bangun berdiri, setelah dilihatnya Tong Hong Lui selamat. Mimpi pun si Tai Sian Seng tidak pernah menyangka orang yang selamatkan jiwa Tong Hong Lui dari cengkeramannya bukan lain adalah putri sendiri. Pada saat ini si Tai Sian Seng merasakan dadanya seperti ditindih batu seberat ribuan kati. Begitu berat batu tak berwujud itu sehingga membuat napasnya terengah, dengan pandangan mendolong ia awasi putrinya sendiri. Lama, lama sekali ia baru tertawa kering, begitu sayu suaranya seakan muncul dari seseorang yang telah lemah sekali keadaannya. Rupanya kau benar berada di perkampungan Jiet Guacung ini, katanya. Benar kepala si Chien tertunduk rendah. Sekarang kau pulanglah dahulu ke Gunung Gaudiet, sejak kau pergi siang malam ibumu selalu menanyakan dirimu, cepatlah pulang dan temui dirinya, aku akan tinggal di sini dahulu untuk menyelesaikan sedikit persoalan, kemudian aku akan menyusul dirimu. Suara dari si Tai Sian Seng kedengaran begitu tenang aman penuhi bawa membuat orang tak berani membantah. Si Chien berdiri tertegun, kemudian menghala napas panjang. Tia, aku tahu ibu sangat rindu kepadaku, dan aku harus kembali ke rumah untuk bertemu dengan beliau, tetapi sekarang aku tak dapat pergi sahutnya. Mengapa seru si Tai Sian Seng, sepasang alisnya melenting dan hawa hijau meliputi seluruh wajahnya? Pucat pias seluruh wajah si Chien, ia tundukkan kepalanya rendah, suaranya pun berubah semakin lirih. Tia kau tahu bukan bahwa aku dengan Louis Suko, kini-kini hubungan kami sudah diresmikan, ayahnya pun sudah munculkan diri untuk merayakan perkawinan ini sering parang Hiong Hohan dari Kolong Langit pun telah berdatangan, mana aku bisa pergi dari sini? Sebenarnya si Chien tanya seorang nona yang masih pulos, Kini ia bisa mengucapkan perkataan itu tentu saja kesemuanya bukan lain adalah hasil ajaran dari Tong Hong Pacu dan ia hanya mengulangi sesuai dengan apa yang dihapalkan. Seluruh tubuh si Tai Sian Seng gemetar keras, jelas ia sudah mencapai puncak kegusaran, suara pun berubah makin rendah dan makin berat. Jadikah sudah tidak maui orang tuamu lagi katanya? Si Chien merasa hatinya jadi kecut, untuk beberapa saat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun namun tidak lama kemudian perkataan yang diajarkan Tong Hong Pacu telah berkelebat dalam benaknya, buru ia menjawab, Ayah, siapa bilang putrimu tak maui orang tua lagi tetapi seandainya putrimu secara resmi menjadi suami istri dengan Louis Suko, apakah Tia dan ibu tidak senang hati? Si Tai Sian Seng tertegun, namun ia sadar tidak mungkin putrinya bisa mengucapkan kata seperti itu, kesemuanya pasti hasil ajaran dari Tong Hong Pacu. Hawa amarah yang sudah memuncak tak bisa dibendung lagi, ia angkat kepala, berpaling dan menyapu sekejap wajah Tong Hong Pacu dengan sinar metu dingin. Tong Hong Sian Seng, Aku kira setelah suasana berubah hingga mencapai pada puncaknya maka kita pasti akan bergeberak, siapa sangka tidak demikian keadaannya. Didengar sepintas lalu ucapan ini sama sekali tiada berarti, namun dalam kenyataan lihai sekali maksudnya, ia sedang mengatakan bahwa dalam kenyataan Tong Hong Pacu tidak berani bergeberak melawan dirinya. Air muka Tong Hong Pacu seketika itu juga berubah hebat, hatinya merasa tersinggung oleh ucapan tersebut, namun ia pun sadar, seandainya ia tanggapi ucapan tersebut, niscaya seluruh rencananya bakal berubah. Sebagai seorang manusia licik, dalam keadaan seperti itu pikirannya sama sekali tidak jadi kacau, ia malah tertawa terbahak. Si Heng, temanmu itu sudah kunantikan lama sekali hektometer apa gunanya kau nantikan haaa, haaa, perkataan si Heng memang benar, orang bu. Lim sering bilang kita berdua, adalah tokoh yang mahasakti di kolong langit dewasa ini, sejak dahulu kala belum pernah kita bertanding secara resmi, seandainya kita bergeberak. Maka peristiwa ini, boleh dikata peristiwa yang besar dalam dunia persilatan. HMM, benarkah begitu si Tai Sian Seng sadar, si gembong iblis itu tentu ada rencana busuk di balik ucapan yang begitu banyak, hanya untuk beberapa saat ia tak sanggup menebak apa rencananya. Kalau benar peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang bakal menggemparkan dunia persilatan, tidak seharusnya kita bertarung di tempat ini, ujar Tong Hong Pacu lebih jauh dengan suara lantang, dalam perkampungan Jiet Guacung tersedia lapangan berlatih silat, mari kita menuju ke tempat itu, bagaimana kalau kita suruh para jago bulim yang telah hadir dalam perkampungan Jiet Guacung ini bertindak sebagai saksi? Si Tai Sian Seng jadi terkejut dan bergebar. Ia adalah seorang jago lihai yang telah menggemparkan dunia persilatan, seandainya pertarungan tersebut dilangsungkan di sini, maka ia merasa tidak tahan, namun tiada kesempatan baginya untuk pergi. Tetapi kalau pertarungan itu diadakan di bawah tontonan banyak orang, maka sekali terjatuh kecundang, niscaya nama besarnya akan hancur berantakan, bukan begitu saja, bahkan untuk memperbaiki namanya pun sukar mendapat kesempatan. Tetapi segera ia pun menyadari, tentu Tong Hong Pacu sendiri pun merasa hatinya berdebar sebab ia sendiri belum punya keyakinan untuk menangkan pertarungan itu, tindakannya tentu hanya bermaksud mengertak belaka. Ia segera mengangguk. Baiklah, serunya. Beberapa patah kata terakhir yang muncul dari kedua orang itu sama diucapkan dengan Tenaga lewekang, suara mereka mengema hingga jauh sekali dan setiap orang yang ada dalam perkampungan dapat mendengarnya dengan jelas. Apalagi sejak kehadiran si Tai Sian Seng di sana, berita tersebar dengan cepat telah menyebar di seluruh perkampungan, meskipun tak seorang pun berani memasuki ruangan namun sekeliling ruangan telah penuh dengan manusia. Kini setelah Tong Hong Pacu melangsungkan pertarungan itu dilangsungkan di lapangan berlatih silat dan disambut oleh si Tai Sian Seng dengan persetujuan, suasana makin tegang dan teriakan kegemparan pun meledak di empat penjuru. Suasana jadi hiruk-pikuk dan gempar sekali, kemudian jago yang berkumpul di depan ruangan pada bubar dan lari menuju ke lapangan latihan silat untuk menantikan berlangsungnya pertarungan. Ting Keng serta Ting Lu Meskit terhitung jago nomor satu dalam dunia persilatan, tetapi berada di hadapan Tong Hong Pacu serta si Tai Sian Seng, mereka tak berani mengucapkan sepatah katapun, pada saat inilah mereka baru berseru, agaknya jago bulim sudah tahu akan berita ini dan sekarang telah pada berkumpul di lapangan latihan silat. Tong Hong Pacu tersenyum, harap Chung Chu berdua membawa jalan. Si Heng silahkan, serunya. Si Tai Sian Seng mendengus dingin, Ting Keng serta Ting Lu pun segera berjalan keluar dari ruangan. Sementara itu tanpa sengaja si Tai Sian Seng maupun Tong Hong Pacu sama mengerling sekejap ke arah Tong Hong Pek sebagai seorang lihai sekilas pandang. Mereka telah tahu bahwa tenaga luokang yang dimiliki mahluk aneh tujuh bagian mirip setan tiga bagian mirip manusia itu lihai sekali, tujuan mereka berpaling dan bukan lain untuk mencari tahu dia adalah lawan atau kawan. Tentu saja Tong Hong Pek mengerti maksud hati mereka, ia angkat kepala dan tidak berpaling kepada siapapun. Kalau memang semua orang hendak nonton keramaian aku pun ikut pergi ke sana. Kalau begitu silahkan, kata Tong Hong Pacu sambil tertawa. Tong Hong Pek segera berjalan mengikuti di belakang Ting Keng serta Ting Lu di mana mereka langsung menuju ke halaman berlatih silat. Pada waktu itu tujuh bagian para jago yang hadir dalam perkampungan Jit Guacang sudah berkumpul di halaman berlatih silat, sedang tiga bagian lainnya masih tinggal di ruang tengah. Mereka menduga di belakang kedua orang cungcu itu tentulah si Tai Sian Seng serta Tong Hong Pacu, siapa sangka muncul seorang manusia aneh yang amat seram wajahnya. Mereka jadi bergidik dan berseru tertahan, namun dengan cepat mereka jadi tenang kembali sebab melihat munculnya kedua orang tokoh sakti itu dengan jalan bersanding, seakan dua orang sahabat lama yang sedang berjalan bersama. Wajah si Tai Sian Seng kelihatan keren sedangkan Tong Hong Pacu penuh diliputi senyum, lapangan berlatih silat dari perkampungan Jit Guacang punya luas dua hektar lebih permukaan tanah beralasan bata hijau yang kuat. Pada waktu itu sekeliling lapangan telah penuh letak dengan para jago yang menyaksikan kejadian besar itu suasana amat gaduh ketika kedua orang tokoh sakti itu munculkan diri suasana seketika jadi sunyi. Tingkeng serta Tinglul langsung menuju ke tengah lapangan sedangkan Tong Hong Pacu menyingkir ke samping, pada sebuah batu dan duduk di sana, berhubung wajahnya yang sangat seram, beberapa puluh jago yang semula berada di situ sama menyingkir, hal ini membuat pemuda itu tertawa getir. Setelah suasana jadi tenang kembali, dua orang cungcu dari perkampungan Jit Guacang itu lantas berseru. Saudara Sudi datang dari jauh, Chai He berdua merasa amat berterima kasih sekali, Perkampungan kami terlalu sempit apabila pelayanan kurang memuaskan harap saudara sekalian suka memberi maaf. Sekarang Tong Hong Sian Seng serta si Tai Sian Seng dua orang tokoh sakti akan saling beradu ke pandayan silap di tengah lapangan ini. Kejadian ini boleh dikata merupakan suatu peristiwa yang belum pernah terjadi selama seratus tahun, Kejadian ini akan membuat metu kita terbuka, kami harap Cui sekalian bisa menonton dengan hati tenang dan jangan bikin kegaduhan. Berbicara sampai di situ, mereka berdua lantas melirik sekejap ke arah Tong Hong Pek, sebab baik Ting Kang maupun Ting Lu mengerti di dalam pertarungan sengit antara Tong Hong Peku melawan si Tai Sian Seng. Nanti orang lain tak berakal ikut campur, satunya orang yang kemungkinan besar bisa ikut campur adalah si manusia aneh yang menyebut dirinya sebagai Pek Sam itu. Maka dari itu setelah melirik sekejap ke arah Tong Hong Peku, mereka sejenak lalu tambahnya. Seandainya dalam berlangsungnya pertarungan antara kedua orang tokoh sakti itu ternyata ada orang yang ikut campur dan mengacau, bukan saja kami dua bersaudara tidak akan membiarkan begitu bahkan seluruh rekan bulim yang hadir di sini pun tidak akan biarkan orang itu berbuat sesuka hati. Ilmu silat yang dimiliki dua bersaudara Ting memang lihai sekali, terutama kata yang terakhir sengaja mereka ucapkan keras sehingga berkumandang sampai jauh sekali, kemudian mereka njotkan badan dan melayang keluar dari kalangan. Sepeninggalnya kedua orang saudara kembar itu, suasana dalam kalangan jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, sementara Tong Hong Peku serta si Tai Sian Seng pun telah melangkah masuk ke dalam kalangan, berputar setengah badan dan berdiri saling berhadap-hadapan. Si Heng, harapkah suka turun tangan dengan mengingat peri kemanusiaan kata Tong Hong Peku. Si Tai Sian Seng mendengus dingin, telapak kirinya lambat diangkat ke atas melindungi dada, telapak kanan didorong ke arah depan sambil berseru lirih. Nah, mulailah turun tangan. Tong Hong Peku tetap tersenyum sedangkan dalam hati merasa sangat tegang, sebab hasil dari pertarungan inilah yang menentukan masa depan selanjutnya. Umpama ia menang maka seluruh dunia persilatan tunduk di bawah kekuasaannya, tetapi kalau ia kalah, maka seluruh usahanya selama ini akan sia, nama besarnya akan mengalir ke timur, dan banyak rencana bagusnya susah dilanjutkan. Perlahan-lahan ia tarik napas panjang, kemudian berkata, Si Heng, menurut keadaan umumnya kau sebagai tamu yang datang dari tempat jauh, serangan harus kau lancarkan dahulu, tetapi kalau memang demikian kehendakmu, terpaksa aku turut perintah saja, bicara sampai di situ, mendadak ia merendahkan badannya ke bawah, telapak tangannya langsung dibabat ke depan. Suatu serangan bokongan yang licik sekali, namun bagi si Tai Sian Seng yang telah mengetahui tabiat gembong iblis itu, sejak semula telah bersiap sedia, ia tidak juri terhadap serangan bokongan macam apapun. Desiran angin tajam segera menduru memenuhi seluruh hangkasa, bagaikan sebilah kampak, serangan tersebut langsung membabat ke atas dada si Tai Sian Seng. Si Tai Sian Seng mendengus dingin, ia bersuit panjang, pergelangan tangannya didorong keluar kemudian membalik, jari tengahnya menyentil melancarkan sebuah serangan yang tajam menghantam pinggiran telapak tonghong pacu yang sedang mengancam datang. Serangan jari ini sekaligus mengancam tiga buah jalan darah yang ada di atas telapak, meski serangan tonghong pacu lihai, seandainya ia lanjutkan babatan tersebut, niscaya jalan darahnya akan tertotok lebih dahulu. Tentu saja tonghong pacu tak sudi membiarkan jalan darahnya tertotok, ia bersuit nyaring, telapak tangan ditarik ke belakang, jurus serangan berubah dipandang sepintas lalu seolah dari telapak ia berubah jadi kepalan menyapu ke depan, namun di saat yang amar singkat tiba ia melancarkan sebuah sentilan menghajar jari tengah tangan kanan si Tai Sian Seng. Dalam sekejap mati jari tangan kedua orang itu dari jauh makin berdekatan, ujung jari pun mendadak saling berbentrokan satu dengan yang lainnya. Berat tanda seru seakan tambur kulit berbunyi keras, suara itu mengema dan memecahkan keheningan yang meliputi seluruh kalangan tubuh kedua orang tokoh sakti itu sama tergetar keras, kemudian saling mundur dua langkah ke belakang dan berdiri tegak di sana sambil mengawasi gerak-gerik lawan dengan seksama, sinar mati yang cemerlang serta berkilat dari mereka berdua berkelebat ke sana kemari membuat para penonton yang menyaksikan jalannya pertempuran itu ikut merasakan hatinya bergidik. Kurang lebih seperminum teh kemudian, tampak kedua orang itu melangkah maju satu tindak kembali ke depan kaki mereka memperdengarkan suara gemurutukan membuat batu cadas yang melapisi permukaan tanah sama hancur berantakan. Di saat maju ke muka itulah, mendadak Tong Hong Pacu miringkan badan seakan tak sanggup berdiri tegak dan jatuhkan diri ke arah si Tai Sian Seng. Di saat yang bersamaan si Tai Sian Seng ayunkan telapaknya langsung menabok kental balok kepala musuh. Tentu saja si Tai Sian Seng mengerti dengan ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Pacu tak mungkin ia tak sanggup berdiri tegak, gerakannya ini pasti mengandung suatu rencana tertentu maka sambil berjaga atas segala yang tidak diinginkan ia melancarkan serangan lebih dahulu. Siapa sangka kalau tanpa serangan itu mengenai sasarannya, mendadak tubuh Tong Hong Pacu yang menjatuhkan diri itu sudah menubruk ke atas sepasang kaki si Tai Sian Seng. Tokoh sakti dari kalangan lurus ini tahu keadaan tidak menguntungkan, buru ia mengepos tenaga, njot badan dan meloncat ke tengah udara. Tong Hong Pacu mendengus dingin, melihat lawannya melayang ke tengah udara, berada di atas tanah ia putar badan mengirim sebuah pukulan ke atas. Untung si Tai Sian Seng berkelit lebih cepat, serangan itu segera mengenai sasaran kosong, meski demikian batu cadas di permukaan tanah termakan juga akibat pertarungan itu, seketika itu juga batu sebesar kepalan saling berdasiran keempat penjuru. Waktu itu tubuh si Tai Sian Seng masih berada kurang lebih 6 tombak di tengah udara, berhamburannya batu cadas tidak mungkin akan melukai tubuhnya yang telah ditutup seluruh jalan darahnya, namun ia tidak ingin termakan oleh batuan tersebut, sebab sekali tersambar berarti ia berada di bawah angin. Semua orang sama angkat kepala ingin menyaksikan bagaimana kerusi Tai Sian Seng menghadapi keadaan tersebut. Tampak tokoh sakti itu ayunkan ujung bajunya yang menggelembung ke arah depan, desiran angin puyuh yang amat dasyat segera menggulung keluar, membuat batu yang luncur di tengah udara saling berbenturan di udara tersapu ke dalam balik bajunya semua.